JALUR Karya Rika Kinurika Ku belokkan sepeda motor ke arah kiri dari penempatan ABC melewati jalan Wijayaku Suma menuju rumah sepulangku bekerja. Sebetulnya bukan kebiasaanku melewati jalur ini, tetapi entah mengapa, sore itu aku memilih jalur yang berbeda. Kira-kira 200 meter setelah belok kiri, banyak orang berada di pinggir jalan. Pandangan mereka tertuju pada satu arah, yaitu sebuah bis antar kota dengan posisi berhenti. Kulambatkan laju sepeda motorku. Ternyata baru saja terjadi kecelakaan. Sembari membagi perhatian antara berkendara dan memperhatikan pemandangan di seputaran kerumunan orang, sekilas kulihat separuh bagian dari sebuah sepeda motor berada di bawah bis antar kota tadi. Pemandangan yang cukup mengerikan bagiku, sehingga hanya sekilas saja aku melihatnya. Tidak jelas jenis sepeda motor apa yang berada di bawah bis tersebut. Beberapa orang terlihat sigap memberikan pertolongan. Seorang korban sudah dimasukkan ke dalam sebuah mobil untuk dilarikan ke rumah sakit. Dan seorang lagi tergeletak di antara kerumunan orang. Melihat posisi sepeda motor dan pecahan kaca yang berserakan, bisa dibayangkan bagaimana kondisi korbannya. Jalan yang kulalui itu memang ramai, karena menjadi jalur bus dan kendaraan besar menuju ke luar kota. Tanpa menghentikan jalan lambat sepeda motor, aku melanjutkan perjalanan menuju ke rumah. Sesampai di rumah, kurasakan betapa sepinya rumah. Aku hanya tinggal berdua dengan adikku satu-satunya. Jaler, kami yatim piatu. Ayah sudah meninggal 10 tahun yang lalu, dan ibu baru 3 bulan yang lalu meninggal karena COVID-19. Aku masih sering meratapi kepergian ibu yang tak pernah kuduga begitu cepat. Saat pagi hingga sore hari, jaler lebih sering berada di kampusnya daripada di rumah. Kuliah ataupun tidak, dia selalu betah di kampus dengan sekudang kegiatannya. Kuliah jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Sebenar lagi, jaler pasti pulang. Dia biasa pulang menyelang makhrib. Sambil menunggu adik kesayanganku itu, ku siapkan makan malam kesukaannya. Ayam geprek. Belum selesai menggoreng ayam, ponselku berdering. Ku angkat, meski berasal dari nomor yang tak ku kenal. Terdengar suara seorang laki-laki. Terasa sangat berhati-hati dalam bertutur. Kabar mengagetkan. Jaler mengalami kecelakaan di jalan Wijaya Kusuma. Aku diminta untuk segera ke rumah sakit. Dan sesampai di rumah sakit, beberapa polisi sudah menyambutku. Mereka bersiap mengantarkan aku ke sebuah sudut tempat. Dan tempat itu adalah ruang jenazah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!